Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Nah, kali ini saya penasaran mau melihat berapa APS sih game Resident Evil 4 Remake di PS4 Slim. Nah, buat teman-teman yang sama-sama penasaran, langsung saja kita lihat teman-teman ya berapa APS. Di sini tanpa setting-setting, saya menggunakan PS4 Slim, menggunakan TV layar 40 inch. Di sini teman-teman, APS-nya bisa lihat ya di pojok kiri bawah. Di sini APS-nya itu 44 APS-an teman-teman ya untuk di menu-nya. Oke, langsung saja di sini kita coba teman-teman. Kalau di dalam game nanti APS-nya bisa sampai berapa gitu. Oke, di sini kita coba main story aja teman-teman ya. New game. Standar aja lah. Oke, untuk di dalam cutscene, masih 45 APS-an teman-teman ya. Bisa ningkat ke 58 ya. Di sini kita skip aja lah. Nah, pas di cutscene yang ini bisa sampai 60 APS-an teman-teman. 60 sampai 65, tuh 69, hampir 70 APS teman-teman. Ini APS-nya teman-teman ya. Nah, ini nih. Ini. Kalau kurang kelihatan berarti rabun. soalnya saya lihat di hasil rekordan saya itu kelihatan si APS-nya. Walaupun kecil banget. Ya, kalau kalau APS-nya gede, nanti mengganggu teman-teman ya. 60 APS-an teman-teman ya. Sampai jumpa di teman-teman. Nekan-teman yang ada di tempat. Nekan-teman yang saya pernah lihat. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Mungkin kamu lupa. Kamu memiliki senang humor. Saya akan mencoba kamu di sini. Bukan di sini. Banyak orang yang berjalan di sini. Dan sudah berjalan di sini. Sekarang. Jadi, harusnya hanya ada hari di ofis, bukan? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. It's still 60 fps. I'll be right back. It's still 60 fps. You smoke? It's still 60 fps. It's still 60 fps. He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Malah nyuruh guys ya. Nah, sudah masuk ke dalam gameplay guys ya. Kita lihat fps-nya berapa nih. Sebenarnya di PS4 itu rata-rata game-nya itu 30 fps-an sih kayak God of War juga. Cuman kalau fps-an, kalau fps-nya di 40 fps ke atas sih sebenarnya udah bagus banget sih. Udah enak banget. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk fps-nya di sini. Aduh, ada agak rabun lagi. Di bawah ini nih. 40 fps-an teman-teman ya. Kalau udah masuk ke dalam gameplay, 40 fps-an. 37-40 fps-an. Bisa sampai 45, 46, 47, hampir 50 lah. Mantap. Jangan kan segini ya. 30 fps juga udah lancar sih sebenarnya kalau di konsol. Kalau di PC, beda ceritanya sama di PC. Kalau di PC, 30 fps-an masih terasa nge-lag. Tapi kalau di konsol 30 fps itu udah enak banget. Nah, kita naik lagi. Itu ke 56 fps. Ada ada di rumah? Apa yang KP. Teman-teman lanGe50е teman-te. けれmudian, koki dia, demiekan. Naga Imala. Ganti. Koki Dia Bayugsot. Hakeboy dehyd victims. Koki Dia Sumi. Koki Dia Camisa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalau di tempat gelap seperti ini teman-teman gila fpsnya sampai 60 fps teman-teman smooth banget ya hey what the hell is going on? what the hell is that? no fucking way it's just fucking worse where the hell is going on? where the hell is going on? where the hell is going on? what the hell is going on? what the hell is going on? what the hell is going on? what's your sit rep? the president's daughter baby eagle it's likely she's in this village our intel is correct then well done need a location on a nearby lake she may have been taken there copy that i'll see what i can find hurry up something's happened to the people here my escorts are my escorts are my escorts are gotta go talk later let myself out oke teman-teman ya karena penasaran ya saya dengan fpsnya dan ternyata fpsnya itu dari mulai 47 fpsan sampai dengan 69 fpsan ya di tempat-tempat tertentu apalagi di tempat gelap di tempat gelap itu 60 fps teman-teman ya di fps4 slim kalau di fps4 pet gak tau sih kalau di fps4 pro kayaknya bakalan lebih bagus lagi mungkin tapi gak tau gak? saya gak punya fps4 pro teman-teman dan buat teman-teman yang penasaran dengan fps ya disini ya pojok kiri bawah oke teman-teman semoga bisa menjawab rasa penasaran kita semua ya kita berjumpa lagi di next video see you in the next video